Sejak dicanangkan secara seretak pada 1 Agustus lalu, imunisasi mesles rubella ditanggapi pro dan kontra oleh para orang tua. Hal tersebut karena status kehalalan imunisasi ini belum dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. Menanggapi hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tabalong, Rashidiamin, tidak melarang orang tua yang ingin memberikan anaknya imunisasi MF. Tetapi tidak juga menganjurkan, karena status kehalalannya yang belum dikeluarkan MUI Pusat. Haji Rashidiamin justru mengimbau para orang tua memantapkan hati, seperti meyakini imunisasi tersebut baik bagi anak jika ingin mencegah penyakit campan. Ia juga mengimbau untuk menunda pemberian imunisasi jika para orang tua masih merasa ragu-ragu. Karena ternyata belum ada, kita berpendapat bahwa orang awam, orang umum, segala produk yang dampaknya atau hasilnya itu untuk kebaikan-kebaikan dan tidak membawa mudorot, maka itu dianggap sebagai produk yang hal-hal saja. Tentanya seperti imunisasi ini. kalau kita masih meragukan, itu boleh meninggalkannya, artinya karena menerima. Boleh saja, karena kita ragu terhadap itu. Tapi kalau kita melihat untuk kepentingan kesehatan anak, kesehatan masa depannya, karena membuatnya besar, bisa saja kita terima. Sementara yang menyelidiki belum ada dari moibangannya. Kita terima sesuai dengan keyakinan kita. Kalau ini memang hal-hal, artinya untuk kebaikan, untuk kemesrahatan kita, bisa saja kita terima. Sebelumnya, Dinas Kesehatan Tawalong menyatakan bahwa pelaksanaan vaksin MR ini sudah berdasarkan patwa MUI No. 4 tahun 2016, yang menerangkan bahwa imunisasi ini dibolehkan dengan pewujudan kekebalan tubuh dan mencegah terjadi suatu penyakit tertentu. Dinas Kesehatan menklaim vaksin ini aman dan telah digunakan di lebih dari 141 negara di dunia yang sudah mendapat rekomendasi dari WHO dan izin edar dari BIPO. selamat menikmati. Terima kasih.